Jangan lupa subscribe channel ini karena channel ini akan selalu memberikan informasi-informasi terbaru dan menarik seputar dunia olahraga sepak bola Manchester United. Seperti biasa, tagar hashtag oleout pun menggembar di Twitter. Banyak pencipta MU menilai tim setan merah sudah bertabur bintang kelas dunia dan mau strategi pelatih masih amburado. Di sisi lain, mayoritas fans menginginkan Zidane menggantikan soldier di MU. Faktor Cristiano Ronaldo adalah yang membuat fans sangat berambisi membawa Zidane ke Old Travel. Keeper Aston Villa visi war ke Fernandes, tunjuk Ronaldo dan joget-joget. Manchester United menjemuh Aston Villa di Old Travel pada pakaian ke-6 Liga Inggris, Sabtu 25 September 2021 malam waktu Indonesia Barat. Setan merah tampil lebih dominan daripada tamunya. Mereka mencetatkan penguasaan bola sebesar 59,7 persen dibanding dengan Aston Villa yang hanya 40,7 persen. MU juga begitu sering melepas percobaan tembakan di laga ini dengan melakukan 28 percobaan, tapi hanya 4 on target dan gagal mencetak gol. Aston Villa yang hanya bikin 7 tembakan dengan 3 on target justru bisa mencuri gol di menit ke-88. Courtney House memobrol gawang David De Gea memanfaatkan sepak pojok. MU sebenarnya punya peluang untuk menyemakan kedudukan saat mendapatkan penalti di masa injury time. Tapi eksekusi Bruno Fernandes melambung. Kegagalan gelandang asal Portugal itu tak lepas dari PC war Martinez. Keeper Aston Villa asal Argentina itu sempat menunjuk-nunjuk Ronaldo di depan Fernandes. Gerak tangan Martinez mengisyaratkan agar Ronaldo saya menjadi eksekutor. Fred dan Diego Dalet sempat mendorong Martinez untuk menjauh. Di sisi lain, Ronaldo memberikan sebuah gesture pada wasit. Dan Paul Pogba menarik striker berusia 36 tahun tersebut untuk menjauh. Fernandes akhirnya bersiap untuk menendang. Ancang-ancang yang dia buat berbeda dengan biasanya. Fernandes malah menendang bola dengan sekuat tenaga dan arahnya jauh di atas gawang. Martinez kemudian melakukan selebrasi joget di sisi gawang. Takut jadi bang serep. David Begea telepon oleh Gunas Soldier. Usi melalui 2020-2021, David Begea harus berbagi tempat dengan Dan Henderson di bawah misar gawang Manchester United. Begea mendapatkan porsi bermain lebih banyak dengan mencetatkan 36 penampilan di semua kompetisi. Ada pun Henderson tampil dalam 26 laga, meski lebih sering bermain. Kalau bicara soal statistik, De Gea tidak lebih superior. Dia mencatatkan 12 kali klinsip dan 46 kebobolan di sepanjang musim lalu. Sementara itu, Henderson membukukan 13 niribobol dan 22 kali kemasukan. Khawatir tergusur ke bangku cadangan alias jadi bang serem. De Gea pun menghubungi oleh Gunas Soldier, gedung memastikan posisinya di tim sebagai keeper utama. Meski lebih sering bermain, kalau bicara soal statistik, De Gea tidak lebih superior. Dia mencatatkan 12 kali klinsip dan 46 kebobolan di sepanjang musim lalu. Dia menelpon saya pada musim panas untuk mengakhiri liburannya lebih cepat dan memulai persiapan pramusim. Ucap Soldier seperti dikutip dari Mirror, dia ingin bersiap versi terbaik dari dirinya sendiri. Ucap pelatih asal Norwegia tersebut. Terima kasih telah menonton!